Seorang oknum anggota polisi di Majene, Sulawesi, Barat menganiaya seorang siswa. Motif penganiayaan karena keduanya nyaris bersenggolan saat berkendara di jalan raya. Belajar sekolah mendengah kejuruan di Majene, Sulawesi, Barat ini terbaring lemas di rumah sakit. Berbaca 17 tahun itu jadi korban penganiayaan oknum polisi kalah berkendara di jalan raya. Motor korban dan pelaku hampir bersenggolan saat melaju di jalan raya Majene. Sempat terjadi cekcok antara remaja kelas 9 itu dengan oknum polisi tersebut. Pelaku seketika naik pitam dan memukul kepala korban hingga terluka. Tersangka kini sedang ditangani propam Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk anggota polisi yang melakukan pemeriksaan, kita langsung kasih tindakan. Sementara ini diamankan di Pansus Propos, baru dilakukan pemeriksaan. Kondisi korban kini sudah berangsur membaik. Sementara itu jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut akan diberikan sanksi tegas dari institusi Polri. Ini Junaidi melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat.